Intro Halo, di video kali ini kita akan coba untuk menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variable yang diketahui ada persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3 dan yang ditanyakan tentukan nilai x dikurangi y dikurangi z jadi pertama-tama kita akan mengubah atau memodifikasi persamaan 3 agar menjadi fungsi x jadi kalau kita lihat disini 10x plus 5y plus 4z sama dengan 48 ini seluruh nilai atau variable yang bukan x akan kita pindah ruaskan ke kanan kemudian kita bagi dengan 10 sehingga 10x menjadi x saja sekarang coba kita buat seperti itu jadi 10x ditambah 5y ditambah 4z sama dengan negatif 48 kita pindahkan menjadi 10x sama dengan negatif 48 dikurangi 5y dikurangi 4z sehingga ini kita bagi 10 menjadi x sama dengan negatif 4,8 negatif 0,5y dan negatif 0,4z atau supaya lebih rapi kita tulis sebagai negatif 0,5y negatif 0,4z dan negatif 4,8 nah sekarang kita masukkan fungsi x ini ke persamaan 1 dan persamaan 2 jadi persamaan 1 nya kita ingat adalah 20x berarti 20 dikali negatif 0,5y dikurangi 0,4z dikurangi 4,8 kemudian dikurangi 4y ditambah 15z sama dengan negatif 187 ini kalau kita sederanakan atau kita kalikan 20 nya ke dalam kurung maka kita akan mendapatkan negatif 14y ditambah 7z sama dengan negatif 91 ini masih merupakan persamaan 1 nah sekarang untuk persamaan 2 nya kita buat dengan cara yang sama jadi 5x berarti 5 dikali 0,5y dikurangi 0,4z dikurangi 4,8 ditambah 8y ditambah 9z sama dengan 41 ini kita sederanakan sehingga menjadi 5,5y ditambah 7z sama dengan 65 5 ini masih juga merupakan persamaan 2 sekarang kita lanjutkan jadi kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan 2 yang sudah kita dapatkan untuk mendapatkan variable y jadi negatif 14y ditambah 7z sama dengan negatif 91 kemudian persamaan 2 nya itu adalah 5,5y ditambah 7z sama dengan 65 ini bisa langsung kita eliminasi nilai z nya dengan cara mengurangkan jadi akan kita dapatkan persamaan baru yaitu negatif 19,5y sama dengan negatif 156 berarti y nya adalah positif 8 nah sekarang nilai y nya akan kita masukkan ke persamaan 1 atau persamaan 2 jadi misalkan persamaan 2 berarti 5,5y y nya diganti dengan 8 kemudian ditambah 7z sama dengan 65 ini berarti 7z nya adalah 65 dikurangi 44 sehingga kita dapatkan z nya sebesar 21 dibagi 3 atau z nya adalah 7 setelah kita mendapatkan nilai z dan y sekarang kita gunakan nilai nya untuk dimasukkan ke fungsi x jadi melalui fungsi x kita akan mendapatkan nilai x nya jadi fungsi x adalah negatif 0,5y y nya kita ganti 8 kemudian z nya adalah 0,4z berarti 0,4 dikali 7 kemudian dikurangi 4,8 ini akan menghasilkan x nya adalah negatif 4 kemudian negatif 2,8 dan negatif 4,8 ini semuanya kita jumlahkan sehingga negatifnya menjadi negatif 11,6 nah sekarang kita tinggal menggunakan x, y, dan z untuk menjawab pertanyaan pada soal jadi soal menanyakan nilai dari x dikurangi y dikurangi z berarti x nya kita masukkan negatif 11,6 dikurangi dengan y y itu adalah 8 kemudian z nya adalah 7 berarti ini kita dapatkan nilainya adalah negatif 26,6 kemudian tentang 3,9 kenapa 5 kemudian 4 kemudian atau en